Ayo mujahadah ya, kalau nanti ada suasana yang gak enak itu dianggap latihan Ah gimana dong kebaikan saya kalau gak dihargai Ya gak apa-apa, kan dicatat oleh Allah semuanya Betul? Hei, saya udah berjuang ah, eh jangan ngomong ke saya Saya sudah melakukan yang terbaik buat keluarga ini abis-abisan, all out, all gone Ya sudah gak apa-apa Tapi saya gak dihargai sama sekali Ya abis nyarinya penghargaan manusia, ya digitung Kalau nyari kedudukan di sisi Allah, mau sedunia melupakan kita Allah tidak akan pernah lupa Kamu mungkin gak ada balasannya Tidak mungkin tidak ada balasannya Kamu mungkin sama sekali Tidak ada balasan bagi kebaikan, kecuali kebaikan Gak apa-apa, seluruh dunia melupakan kita, gak apa-apa sama sekali Allah tidak pernah lupa Kalau Allah lupa kita gak diurus Kita ngacau juga diurus Nah yang ngurus tubuh ini siapa? Hah? Kita bora-bora ngurus tubuh Mandi aja gak bersih Kosok gigi, lah yang jarang Itu kenapa ketombean? Yang jarang kuramas Bagaimana ngurus usus? Rambut aja gak keurus Kenapa jempol kukunya ada yang hitam-hitam? Dia ngurus Selama ini aja ngacau diurus Masa amal-amal yang kita lakukan Gak diurus oleh Allah Tenanglah hadirin Kita nih hamba Allah yang maha hebat Maha baik Maha sempurna Maha teliti Maha bijaksana Maha sabar Maha bersyukur terhadap kebaikan hambanya Paul Sibuk beramal sing ikhlas Di awal niat cari ridho Allah Di tengah tetap jaga Sudah selesai, udah selesai lah Biar Rahasiakan Mau tau latihan ikhlas? Kalau gak mau gak apa-apa Mumpung pertanyaan gampangnya Apa itu hatinya? Si saya gak ngarep-ngarep jawaban Tapi gimana gitu ya Kalau kita nanya Pada diem Masa tidak dua arah kehidupan Mujahadahnya adalah Latihan Merahasiakan amal Cek sekarang Punya amal rahasia gak? Hampir semuanya ketahuan pak Ibu Kalau menjiwai jangan terlalu keras Apa amal rahasia kita pak? Ngaji Jelas ketahuan semua orang ya Gak ada orang juga dikerasin aja Supaya tetang gak tahu Sholat duha Kalau bisa Di pintu Supaya kelihatan Sedekah sebelum masuk Di gede-gede Di gini Kalau agak besar Kecuali Kalau kecil ditutup Supaya gak ngeblentrang Ayo Apalagi amalan rahasianya Apa coba sebutin Apa amal kita? Sholat sunnah Ada rahasia Gak dilakukan Ngaji Sedekah Saum Saum juga Kita sengaja Bibir dikering-kering Supaya ketahuan Ibu bibirnya kering Ya Biasalah Kalau daud Memang begini Dan yang paling Membobolkan Amal sekarang Adalah dunia Medsos pak Waduh Wah Bener-bener Mengerikan itu pak Bisa habis tuh Amal kita Tak hajut juga Jam tiga Udah broadcast Bangun Bangun Sambil tiduran Baca WA Broadcast Bangun Sepertiga malam Taisat mustajab Dia mah goler Terus Menga WA Kenapa ketahunya Menjiwai Orang lain Mengadekul Tahajudnya Menga WA Hantem Buka Satu persatu Waduh Berita ramai nih Nyambung Nyambung Komat aja Dia emang Gak tahajud Bener kata Ustaz Edi Ada yang kuat tuh Bangun jam tiga Ngebuka WA Terus Rahasianya adalah Kalau mau tidur Si HP itu Pakai Bukan silent Yang pesawat Yang apa Mode pesawat Aman Dunia baik-baik saja Kita gak nge-WA jam tiga juga Dah itu tek Sekali-kalinya WA jam tiga Karena sekali-kalinya Tahajudnya Sahur Benarkah Kita niat Mengajak orang sahur Atau informasi Kita lagi sahur Jangan lupa ya Senin kemis Tanggal dimana-mana Senin kemis Siapa yang lupa Sayang Terer Walaupun sahur Dengan kurma Dan roti Dia sembunyikan Uang sopa kakak Ayam Supaya Kepengajian juga Aduh Semua Diriyain Potret Nih Berkat doa Sahabat-sahabat Saya sekarang Sudah just lima Rot Siapa yang ngedoain Semua Semua Sekarang bisa jadi ria Betul Perlukah semua orang Tahu kita lagi ngaji Perlukah semua orang Tahu kita ada Di sahabat pertama Alhamdulillah Pengajian itu Berkesan sekali Benar gitu Pengajian berkesan Atau pengen diketahui orang Kita lagi ikut pengajian Mau buka juga Detik-detik Menegangkan Saat mustajab doa Ingin ketahuan Selamat berbuka sahabatku Benar Selamat berbuka Atau informasi Kita lagi buka Umroh Haji Lagi toa Kita harus fokus Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doa Termasuk doa Ada yang doa direkayasa Supaya sedih Ya Itu juga Muha sabah Kenapa gak ada yang nangis Bebal semuanya Jengkel Kalau doanya gak sedih Ada yang ngaji Tolong doakan ya Supaya suara saya merdu Bukan supaya amalnya diterima Giliran suaranya serak Terpukul hatinya Malu Kenapa malu serak Yang bikin serak juga Allah Betul Karena malunya sama orang Wah gara-gara saya lupa hapalan Boleh jadi dibikin lupa oleh Allah hapalannya Supaya dia gak ujung Hati-hati Hati-hati aja Hati-hati